Yang pemeriksa perwakilan aksi 212 Jelid 2 yang terdiri dari ulama, kiai, dan juga mahasiswa diterima Komisi 3 DPR RI untuk mendengarkan tuntutan peserta aksi dan solusi yang akan diberikan. Sekitar 19 orang perwakilan masa diterima oleh Komisi 3 DPR RI kemarin. Saya menggelar rapat dengan perwakilan masa, Komisi 3 bersama perwakilan masa langsung bergegas menemui masa di depan gedung DPR RI. Komisi 3 menanggapi tuntutan aksi dengan berjanji akan adil sesuai konstitusi. Tidak hanya itu, persoalan hukum kasus duga peninsan agama oleh Basuki Cia Purnama akan dibahas dengan Kapolri saat rapat bersama. Rapat bersama berlangsung hari ini, sementara untuk hak angket pencopotan jabatan Ahok akan mendengarkan pendapat fraksi lain terlebih dahulu. Segala tuntutan kami tadi kepada pemerintah dan besok akan ada rapat dengan Pak Polri akan disampaikan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan terkait dengan Polri. Kami akan menyampaikan hasil pertemuan dan kesimpulan tadi, menerima perwakilan mereka dan kami berharap kawan-kawan sudah-sudah kita bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan kami akan berjuang untuk meneruskan aspirasi yang sudah mereka sampaikan. Terima kasih telah menonton!